Halo marketeers, di episode kali ini kita akan membahas tentang engagement marketing, teknik yang sangat penting untuk membangun loyalitas di era digital. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Pertama saya ingin membahas tiga alasan kenapa engagement adalah kunci dari menciptakan loyalitas di era digital. Yang pertama adalah the battle of attention. Kita tahu banyak sekali konten yang diterima oleh konsumen setiap harinya. Ada riset yang bilang bahwa konten yang diterima oleh konsumen sebesar 2,5 quintillion bytes per hari dan itu membuat kita kewalahan karena terlalu banyak konten yang kita terima. Akan tetapi secara kontras, sebetulnya attention span manusia itu juga sangat pendek, hanya sekitar 8 detik. Karena itu kontennya banyak, tetapi tidak ada yang bisa mencerna lebih dari 8 detik. Inilah yang membuat akhirnya attention itu sulit sekali didapatkan dari sisi konsumen. Kita akan kesulitan apabila kita tidak memulai engagement sejauh-jauh hari sebelumnya dan baru mulai ketika kita ingin melepaskan konten kita atau mengkomunikasikan satu pesan kepada pelanggan kita. Alasan yang kedua adalah generasi sekarang sudah bergeser. Dulunya generasi yang lebih senior seperti Baby Boomer dan Gen X itu lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan yang sudah established. Mereka ingin bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan memang sudah terbukti dari sejak dulu. Tetapi ketika bergeser ke segmen yang lebih muda, milenial misalnya, maka yang dicari adalah experience. Yang dicari adalah pengalaman yang wow dan keren. Dan ini membuat pergeseran dari teknik marketing yang tadinya mencoba menciptakan kredibilitas, sekarang bergeser menjadi menciptakan customer experience yang bagus. Kan tetapi kalau kita berbicara segmen-segmen yang lebih muda seperti Gen Z atau Gen Alpha, maka yang mereka butuhkan tidak hanya sebatas experience, mereka juga butuh engagement. Artinya butuh satu interaksi yang terus-menerus terjadi, tidak hanya ketika brand ingin melakukan komunikasi, tetapi memang hubungannya terjalin sejak lama. Inilah yang kita sebut sebagai engagement. Alasan ketiga adalah adanya engagement addiction. Taukah Anda bahwa 8 dari 10 orang Indonesia mengecek handphonenya dalam 1 menit setelah dia bangun? Artinya ketika orang bangun, segera mereka mengecek handphone mereka. Dan ketika sudah beraktivitas dalam keseharian mereka, mereka spend kurang lebih 8 jam 36 menit setiap harinya surfing di internet. Dan bahkan anak-anak muda Indonesia itu aktif sekali mengupdate social media mereka lebih dari 2 kali dalam sehari. Inilah satu tren atau statistik yang menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia, terutama anak-anak mudanya memang sangat addicted terhadap engagement yang terutamanya datangnya dari mobile phone dan social media. Karena itu ada 3 teknik yang bisa saya sharing terkait dengan bagaimana melakukan engagement marketing dengan baik. Yang pertama adalah menciptakan mobile application, yang kedua adalah social CRM, dan yang ketiga adalah gamification. Mari kita bahas satu persatu. Mobile application saat ini sedang trending. Banyak perusahaan berusaha untuk menciptakan mobile app mereka sendiri dan juga melakukan pemasaran melalui mobile application. Mobile application sebetulnya memiliki life cycle, yang saya sebut sebagai mobile app user engagement life cycle. Mulai dari awareness, artinya orang mulai mengenal ada aplikasi ini, akusisi, mereka sudah mendownload, kemudian activation, mereka sudah register, kemudian retention, mereka menggunakan secara rutin, revenue, menghasilkan uang atau ada monetisasi dari konsumen, dan kemudian referral atau merekomendasikan kepada teman dan keluarganya. Ketika kita ingin melakukan engagement marketing, kita harus bisa menggiring pelanggan dari awareness sampai dengan referral. Dan ini dilakukan secara continuous, karena itu disebut sebagai engagement. Karena kita lakukan secara continue dari waktu ke waktu. Berbicara tentang mobile application, ada tiga use cases yang paling sering saya lihat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah menjadikan mobile application sebagai platform untuk mendeliver konten. Jadi apabila punya tim yang memiliki konten dan menciptakan konten, mereka bisa mendistribusikan konten tersebut melalui mobile application. Yang kedua adalah menjadikan mobile application sebagai self-service channel. Misalnya perusahaan seluler yang menciptakan mobile application sebetulnya untuk pelanggan bisa mengetahui seberapa sisa kuota mereka, termasuk bisa melakukan transaksi untuk membeli kuota baru. Inilah cara untuk perusahaan operator menggunakan mobile application sebagai self-service channel. Yang ketiga adalah memang menjadikan mobile application itu menjadi core customer experience. Dan ini terjadi terutama di perusahaan-perusahaan teknologi seperti Gojek dan seterusnya. Atau bahkan perusahaan otomotif yang berbasis teknologi seperti Tesla, yang menjadikan mobile application mereka semacam remote untuk mobil dan juga sebagai device untuk mengkontrol mobil mereka. Mobile application biasanya memiliki banyak fitur, tetapi ada tiga yang paling trending saat ini ada di mobile application. Ketiga fitur paling populer ini sering disingkat sebagai Solomo. Social, Local, Mobile. Social artinya aplikasi ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan pengguna yang lain. Local artinya memiliki location-based feature sehingga bisa melakukan customization sesuai dengan lokasi pelanggan saat itu. Dan kemudian Mobile memiliki fitur-fitur yang bisa digunakan on the go dan bisa dilakukan secara mobile. Inilah tiga fitur yang biasanya paling populer ditemukan di mobile application. Kemudian teknik kedua untuk melakukan engagement marketing adalah social CRM. Social CRM berbeda dengan traditional CRM yang kita kenal. Traditional CRM biasanya company driven dan sifatnya outbound. Biasanya bentuknya contact center atau call center di mana mereka mengkontak customer berdasarkan database. Mereka menghubungi customer dari waktu ke waktu dan menjaga relationship secara kontinus terhadap pelanggan-pelanggan mereka. Biasanya traditional CRM sifatnya one-way communication atau bahkan dialog antara pelanggan dengan company. Berbeda dengan traditional CRM, social CRM lebih customer initiated atau sifatnya inbound. Jadi pelanggan yang biasanya memulai percakapan. Dan berbeda dengan traditional CRM, social CRM sifatnya many-to-many. Artinya percakapan itu tidak hanya terjadi antara pelanggan dengan company. Tetapi juga terjadi antara pelanggan satu sama lain. Social CRM biasanya digunakan oleh perusahaan untuk banyak fungsi. Yang pertama adalah untuk mendengarkan suara dari pelanggan. Untuk melakukan riset dan mendapatkan feedback dari pelanggan mereka. Yang kedua adalah melibatkan diri dalam conversation. Artinya tidak hanya mendengarkan percakapan yang terjadi di social media, tetapi mereka ikut terlibat juga dalam percakapan tersebut. Dan terakhir adalah untuk handle customer complaint. Kita sering menemukan di social media ada account-account yang dimiliki oleh perusahaan yang gunai sebetulnya untuk meng-capture complaint yang terjadi di social media terhadap brand mereka dan kemudian memberikan tanggapan dan solusi terhadap complaint tersebut. Salah satu contoh yang menarik adalah Married Group. Hotel chain ini memiliki yang mereka sebut sebagai MLive. MLive adalah semacam comment center di mana mereka bisa men-track conversation atau percakapan yang terjadi di social media yang melibatkan merek-merek hotel mereka. MLive memiliki satu fitur yang menarik yang disebut sebagai surprise and delight. Misalnya ada pasangan yang sedang honeymoon, kemudian mereka posting di social media mereka dan bilang bahwa mereka sedang berlibur di salah satu hotel Married. Maka biasanya percakapan tersebut atau posting tersebut ter-capture di dalam MLive comment center. Kemudian mereka meneruskan informasi ini kepada general manager di hotel tersebut sehingga general manager di hotel tersebut bisa memberikan surprise atau kejutan kepada pasangan yang tadi posting bahwa mereka sedang honeymoon. Inilah salah satu contoh bagaimana engagement dilakukan merupakan hybrid antara social media conversation dengan experience yang terjadi secara fisikal di dalam hotel chain itu sendiri. Yang ketiga adalah gamification. Gamification adalah salah satu teknik yang biasanya paling banyak digunakan untuk loyalty program. Kalau Anda biasanya memiliki miles program dari berbagai airline, itu adalah salah satu contoh gamification di mana Anda diminta untuk mengumpulkan poin secara terus-menerus untuk bisa meningkatkan status Anda. Ada empat komponen besar di dalam sebuah program gamification. Yang pertama adalah adanya point system. Point system ini adalah mekanisme untuk meng-collect point dan juga untuk meridim point. Dan tergantung dari point yang Anda kumpulkan, Anda akan tergabung di dalam sebuah tiers. Tears ini biasanya bisa bronze, silver, gold, atau dalam tingkatan level 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan tier ini biasanya punya mekanisme naik dan turun. Anda ketika bertransaksi lebih banyak, lebih sering bisa naik kelas atau bahkan turun kelas kalau transaksi Anda menurun dalam periode tertentu. Kemudian biasanya ada call to action atau perilaku yang kita minta pelanggan lakukan agar mereka bisa naik kelas atau mendapatkan poin lebih. Biasanya bentuknya dalam bentuk transaksi atau dalam bentuk action-action lain seperti referral, review, atau membayar cicilan tepat waktu misalnya. Dan tentunya semua ini harus dibungkus dengan sebuah insentif. Apa insentif yang akan diberikan oleh perusahaan ketika pelanggan berlomba-lomba untuk naik kelas atau naik tier di dalam gamification ini? Biasanya bentuknya dalam bentuk status, kelasnya meningkat, atau dalam bentuk privilege atau fasilitas yang hanya diberikan kepada kelas-kelas tertentu, dan dalam bentuk reward yang biasanya bisa diridim melalui poin sistem tadi. Salah satu contoh yang paling menarik adalah gamification yang dilakukan oleh Starbucks dalam bentuk Starbucks Rewards, di mana mereka menciptakan satu program di mana apabila pelanggan membeli produk-produk Starbucks, mereka bisa mengumpulkan poin. Kadang-kadang ada bonus poin, dan kadang-kadang ada ekstra poin ketika masuk ke dalam tier atau kelas yang lebih tinggi. Perusahaan lokal sendiri juga banyak yang menggunakan gamification. Contohnya adalah Gojek yang memiliki GoClub, di mana mereka memiliki tier-tier seperti warga, bos, juragan, sampai dengan anak sultan. Dan masing-masing punya privilege dan juga fasilitas tersendiri. Tentunya ketika Anda ingin naik ke kelas yang lebih tinggi, Anda harus mengumpulkan poin dengan melakukan transaksi membeli atau menggunakan produk-produk yang dimiliki oleh Gojek. Itulah tiga teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan engagement marketing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.